Hai everyone so welcome again to my channel dan di kesempatan kali ini aku mau share ke kalian semua tentang ada 5 BF siswa di bangku penguliahan yang beneficial banget jadi kalau kalian pengen kuliah yang murah dan makan gratis kalian malah untung gitu kalian wajib banget buat-buat video ini terutama buat kalian yang masih mabah atau misalnya kayak masih baru menginjakkan kaki di dunia yang bener-bener akademis banget akan bener-bener mau ambis buat biasiswa video ini bener-bener cocok banget buat kalian tapi sebelum itu jangan lupa buat klik like dan juga subscribe karena itu gratis yang pertama kita akan menuju ke biasiswa unggulan jadi bisa unggulan itu adalah biasiswa yang dimiliki oleh kemudikbud gitu ini biasanya dibuka pada bulan Mei Juni gitu di awal pendaftarannya dan lain-lainnya itu yang tahun ini 2003 itu wajib jadi banyak banget temen-temen aku yang ketinggalan padahal mereka sebenarnya masih bisa daftar terutama semester 3 nih Nah buat kalian nih mabah-mabah atau mahasiswa yang masih semester 1 tahun depan kalian masih punya kesempatan buat daftar di siswa unggulan di siswa ini bener-bener disukai banget sama banyak mahasiswa karena benefitnya yang luar biasa siswa ini juga dibuka buat S1 S2 dan juga S3 ini perguruan tingginya bisa semua perguruan tinggi di Indonesia bisa menggunakan itu benefitnya itu ada tiga yang pertama itu ada biaya uang kuliah jadi UKT kalian itu bakal dibayarin selama kalian berkuliah jadi 8 semester kalau misalnya kalian dapat dari semester 1 tapi kalau kalian dapat dari semester 3 kayak aku kalian bakal dibayar uang kuliahnya sampai lulus itu cuma 5 semester 6 semester dan itu beneran mau ukati kalian golongan berapa aja mau yang paling tinggi sekalipun kalau kalian lolos beasiswa ini kalian akan dibayarin uang kuliahnya yang kedua adalah juga kalian akan mendapatkan uang buku yang semesternya sekitar 900.000 dan uang saku atau uang tambahan bulanan yang pemenangnya itu adalah 1,4 juta jadi di total-total kalian benefit dari bisnis perguruan itu adalah UKT dan perguruan dapat 1,5 dan bisnisnya ini pun juga nggak terikat pokoknya kalian punya harus kuliah kalian juga nggak boleh cuti jadi harus kayak langsung joss gitu lokus ke kuliah dan kalian juga harus mempertanggung IPK di atas tiga sebenernya prosedurnya itu juga masih susah seleksinya itu dimulai dari kalian selesi bekas jadi itu ada webnya kan bisa cek webnya tuh di sini di web itu bener-bener ada rupanya-rupanya harus mau membaca ya supaya kalian bisa menambah bebasan kalian gitu dan nanti juga ada namanya seleksi wawancara di bisnis perguruan itu di tahap dua kalau kalian udah lalu seleksi berkas berkas-berkasnya tuh macem-macem ada tes ubi terus ada kayak nilai-nilai rapot atau nilai ijasa kalau nggak salah terus juga kalian harus ngatumin SI kalian juga sebisa mungkin harus mengasih beberapa berkas-berkas yang memang juga penting di situ itu ada di sini ya kalian bisa lihat aja Hai yang kedua biasiswa yang cukup beneficial yang selalu dibuka di awal-awal tahun pengajaran itu adalah biasiswa teladan yang dibuat oleh tanoto foundation jadi biasiswa ini tuh Universitas mitranya itu memang enggak banyak cuman ada IPB ITB UB undib UGM terus ada unhas ada UI ada Universitas Mula Warman ada UNRI sama USU jadi emang enggak semua Universitas ada di sini nah di sini tuh sebenarnya hampir sama cara untuk pendaftarnya tapi di sini nanti ada assessment yang lebih banyak jadi kayak ada tes 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 IG juga nanti ada wawancaranya dan biasanya itu dibuka di bulan-bulan Agustus dan nanti kalian harus menyiapkan dokumen-dokumen kayak rakyat diri rakyat pendidikan prestasi dan juga ada kartu tanda mahasiswa nah tes potensi tesnya sendiri itu nanti ada dua ada seri satu pakai komputer jadi nanti harus ada nyalain kamera gitu juga dan juga nanti ada wawancara secara daring pakai komputer atau laptop yang mengatasi di sini itu cuma bisa buat mahasiswa S1 doang jadi di tahun pertama kalau kalian nggak dapet ini ya berarti kalian nggak bisa coba lagi gitu cuma satu kali doang kesempatannya untuk cakupan dari beasiswa tanahku sendiri ini adalah tunjangan kuliah maksimum 5 juta per semester itu sampai semester 8 jadi beda ya SMP seunggulan tadi terus nanti juga ada program pelatihan kepemimpinan ada program pengabdian masyarakat program pengembangan sejaring program konseling jadi ada banyak tuh nanti di sini juga ada uang tunjangan hidup sebesar kurang lebih 600.000 perbulan kalau untuk S1 dan juga ini juga ada buat S2 sampai semester keempat doang tapi tapi biayanya adalah 1,2 juta perbulan aku sendiri pas aku selesai tanoto itu aku pasti semester 1 aku nyoba dari wawancara aku nggak lolos tapi aku seneng banget karena aku udah pernah rasain jadi itu kayak tes TPA biasa aja sih guys terus nanti sama kebanyakan pasti mereka akan menggunakan web untuk mengupload berbagai macam pemberkasan gitu jadi nggak papa aku masukin kerja sekarang kita akan membahas ada dua beasiswa yang diberikan oleh bank yang pertama adalah Bank Indonesia atau Genbi dan yang kedua adalah CIM Banyakan kita lihat dulu yang Genbi nah di program Genbi itu kampus yang bisa menerima juga cukup terbatas nih beda banget sama yang beasiswa unggulan ada ITB, ITB, ada ITS, ada UNER, KUNDIP, UBM, KUNHAS, Universitas Indonesia, sama UNEPAT dan ini kalau misalnya kita mau jadi penerima beasiswa BI itu kita harus semester 4 misalnya di tahun ke-2 gitu daftarnya nanti kita harus membuat esan ya juga ada wawancaranya juga nah priorianya pokoknya harus S1 dan sekurang-kurangnya pokoknya harus udah 3 semester dan disini nggak boleh menerima beasiswa dari lembaga lain atau dalam ikatan dinas yang lain terus nanti ada minimal IPK nya tuh minimal IPK nya adalah 3 terus nanti untuk bantuannya itu untuk 75 orang mahasiswa akan mendapatkan 1 juta per bulan dan untuk 50 orang mahasiswa yang lain itu akan mendapatkan 1 juta jadi juga menawarkan info langkut yang juga bagus karena komunitinya bagus banget disini jadi yang Genbi sama Tanoto tadi itu komunitasnya benar-benar kebentuk banget oke sekarang kita akan membahas tentang biasiswa CIMB Niaga nah biasiswa CIMB Niaga ini itu juga buat mahasiswa yang sekarang ada di semester 4 dan untuk biaya kuliah yang diperoleh selama 4 semester ke depan itu maksimal adalah 40 juta lalu juga akan dapat fasilitas penuh yang pendidikan seperti laptop terus juga ada biaya untuk menyusun skripsi dan juga ada development fee yaitu biaya pengembangan diri jadi nanti kalian bisa menjadi volunteer di berbagai program CSR CIMB jadi bisa mengikuti The Combat Bankers itu seperti mentoring gitu dan juga Management Training Bank dan ini seru banget karena mereka bisa lulus dari CIMB dan langsung diterima atau langsung bisa bekerja dapat opportunity buat bisa fast track gitu ke CIMB nah syaratnya IPK nya itu juga harus jatuh 3,25 mulai dalam berbahasa Inggris terus organisasi ada beberapa syarat dokumen-dokumen juga yang biasanya kayak penghargaan terus ada keterangan mahasiswa aktif ada sertifikat, ada kartu hasil studi, dan lain sebagainya untuk tahapan-tahapannya itu yang pertama adalah organisasi online biasanya juga bulan Agustus-Agustus tuh terus habis itu ada tahapan pre-screening dokumen itu di bulan September dan juga ada test aptitude lastly, aku akan mencoba untuk membahas beasiswa jarum beasiswa jarum ini itu ada beberapa persyaratan yang pertama adalah harus menempuh pendidikan ketika semester 4 terus IPK menempuhnya juga harus ada di angka 3 harus aktif mengikuti kegiatan baik di dalam maupun di luar kampus dan juga tidak menerima beasiswa dari pihak lain aku udah nyantumin webnya dari tadi jadi kalian udah langsung bisa lihat aja gitu nah untuk benefitnya sendiri dari beasiswa jarum itu adalah uang 1 sebanyak 1 juta per bulan selama 1 tahun dan Overdy juga akan mendapatkan beberapa pengembangan karakter kayak contohnya ada wawasan kebangsaan terus ada kayak lomba-lomba gitu ada kesempatan dengan skala internasional dan juga pelatihan hard skill oke guys, jadi segitu dulu review 5 beasiswa di kuliah yang bisa membuat kalian berkuliah dengan aman, nyaman, dan sentral karena beasiswa ini bener-bener membantu kalian memaksimalkan potensi-potensi yang ada di dalam diri kalian yang pertama beasiswa umbulan yang kedua beasiswa tanoto yang ketiga adalah beasiswa genbi dan yang kelima adalah beasiswa jarum yang mana nih yang mau kalian pilih? kalau misalnya kalian emang berminat dan kalian mau bersemangat coba semuanya tapi di awal kalian persiapin dulu untuk daftar beasiswa tanoto dan juga beasiswa umbulan buat kalian yang tahun depan mau kuliah nih tapi buat kalian yang udah semester 2, eh semester 3 dan semester depan itu itu adalah waktu-waktu kalian untuk menghabisan nih menunggu beasiswa kalian bisa banget buat mendaftar beasiswa-beasiswa empat yang aku sebutin tadi dari bank dan juga dari beasiswa jarum semoga video yang bermanfaat dan teman-teman dan semoga kalian bisa mendapatkan beasiswa-beasiswa tersebut kalau kalian mau tau video-video lainnya please jangan lupa buat klik subscribe dan juga like dan juga komen di video-video dadah